Yunus di perutikan besar Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2 Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis Kemudian, turunlah angin ribut dan badan Menghantam kapal itu sehingga hampir hancur Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk merengankannya Tapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak Yunus, Yunus bangun, kamu harus berdoa kepada Allahmu agar dia menyelamatkan kita Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi Karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan Lalu Yunus berkata, angkatlah dan buanglah aku ke laut Sebab aku tahu, karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat Tapi laut semakin bergelora Lalu mereka berseru memohon pertolongan Tuhan Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus Dan Yunus berada di perut ikan itu selama tiga hari, tiga malam Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini Sering sekali kita melanggar aturan padahal kita tahu itu salah Membanta orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan Tapi semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya Mari kita mentaati hal yang benar Walaupun kadang terasa sulit Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita Ia taat sampai mati di kayu salib Demi menembus dosa kita semua Sampai jumpa Untuk update cerita-cerita seru lainnya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng Terima kasih telah menonton!